Merasa bebas dari tekanan, terdakwa Richard Eliezer mengungkapkan adanya pengkhianatan dan pengingkaran dalam nota pembelaan. Melalui lima lembar tulisan tangan, Eliezer menyerahkan garis tangannya kepada majelis hakim untuk memutuskan hukuman. Apakah kejujuran harus dibayar 12 tahun penjara? Itulah judul pembelaan terdakwa Richard Eliezer yang ditulis dengan tangannya sendiri. Eliezer meluapkan unek-uneknya dan mengaku diperalat serta dipohongi Verdi Sampo. Saya Biko ini menjadi ajudan yang dimana tugas saya menjaga dan mengawal atasan. Di usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya, dimana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jeneral berpangkat bintang dua yang sangat saya percaya dan saya hormati. Dimana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat berada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disiasiakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Begitu hancurnya perasaan saya dan goyanya mental saya. Sangat tidak menyangka akan mengalami peristiwa menyakitkan seperti ini dalam hidup saya. Namun saya berusaha tegar. Saya diajarkan dalam kesatuan saya untuk tidak pernah berhianat, kurbankan jiwa raga untuk negara, hanya berserah kepada kendak Tuhan. Berbahasan kanti hiana utama, setia bari bukertiwi. Bahwa ikrar dan janji setia terhadap negara dan pimpinan akan terus terpatri dalam hati saya. Atas apa yang telah terjadi pada diri saya saat ini, menjadi suatu pembelajaran sangat penting dalam kehidupan saya, dalam pendewasaan diri. Kiranya Tuhan menolong saya. Izinkan saya mengutip suatu ayat Alkitab yang orang tua saya selalu ingatkan kepada saya, saat kami sedang sedih dan lemah yang menjadi kekuatan saya. Masmur 34 ayat 19. Sebab Tuhan dekat dengan orang yang patah hatinya, dan dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya yakin kesetiaan ini akan bernilai di mata Tuhan. Sebagai seorang prajurit primob yang latar belakangnya adalah para militer, saya dididik untuk taat dan patuh serta tidak mempertanyakan perintah atasan saya. Apabila ada yang mengganggu ketaatan dan kepatuhan saya, apabila ada yang menganggap ketaatan dan kepatuhan saya membabibuta, maka pada malam hari ini saya menyerahkan kepada kebijaksanaan Majelis Hakim. Pada akhirnya, perkenankan saya mengucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Menko Puhukam, Pak Mahbub TPD, pimpinan Polri yaitu Bapak Kapolri Jenderal Nisjo Sigit, Bapak Wak Kapolri Komisaris Jenderal Gatot Edi Kamono, Bapak Kapolreskrim Komisaris Jenderal Agus Adrianto, dan Bapak Komandan Korreskrimo Polri Komisaris Jenderal Anang Rehbandoko, yang juga saya telah saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Kepada para komandan, rekan-rekan, dan senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan serta masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk dapat mengungkap kebenaran. Terima kasih juga kepada LPSK, yang telah menampingi dan memberikan perlindungan kepada saya hingga saat ini. Dan tidak lupa kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya. Terima kasih. Di awal pembelaannya, Eliezer juga menyinggung orang tua dan tunangannya, yang selalu setia menemani dan memberi dukungan. Tuhan maaf, Mama, Papa, maafkan saya atas peristiwa yang terjadi ini. Sehingga membuat Mama dan Papa, serta keluarga bersedih dan kelelahan. Mak, maafkan kalau karena kejujuran saya ini, sudah membuat Mama sedih harus melihat saya di sini. Saya tahu Mama sedih, tapi saya tahu Mama bangga saya berjuang untuk terus menjalankan perkataan Mama, menjadi anak yang baik dan jujur. Saya berterima kasih Mama, selalu ada mendukung saya di sini. Pak, maafkan saya, Pak. Karena akibat peristiwa ini, Papa harus kehilangan pekerjaan. Terima kasih untuk Mama dan Papa, karena telah mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kerja keras dalam hidup saya dan kakak saya sejak kami kecil. Saya juga meminta maaf kepada tunangan saya, karena harus bersabar menunda rencana pernikahan kami. Walaupun sulit diucapkan, tapi saya berterima kasih atas kesabaran dan cinta kasih dan perhatian. Kalaupun kamu harus menunggu, tunggulah saya menjalani proses hukum ini. Kalaupun lama, saya tidak akan egois dengan memaksa kamu menunggu saya. Saya ikhlas apapun keputusanmu, karena bahagiamu adalah bahagiaku juga. Di ujung pembelaan, Eliezer menyerahkan sepenuhnya apapun keputusan Majelis Hakim atas dirinya. Sebagai penutup, saya memohon kepada yang mulia ketua dan anggota Majelis Hakim, sulitlah kiranya menerima pembelaan saya ini. Apakah saya harus bersikap pasrah terhadap arti keadilan dan atas kejujuran? Saya akan tetap berkeyakinan bahwa kepada Tuhan, kejujuran adalah segala-galanya dan keadilan nyata bagi mereka yang mencarinya. Bahwa sekalipun demikian, apabila yang mulia ketua dan anggota Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan ternyata berpendapat lain, maka saya hanya dapat memohon kiranya memberikan putusan terhadap diri saya yang seadil-adilnya. Kalaulah karena pengabdian saya sebagai seorang ajudan menjadikan saya seorang terdakwa. Kini saya serahkan masa depan saya kepada putusan Majelis Hakim. Selebihnya, saya hanya dapat berserah kepada kehendak Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.